Setelah mendapat kabar bahwa dirinya dan Norma Risma dilaporkan Rozi Zai, Dedy Sumargo beri peringatan. Densu sebetulnya menghargai upaya hukum Rozi yang merupakan haknya dalam mencari kebenaran. Hal itu dikatakan Densu saat ditemui di kawasan tendean Jakarta Selatan beberapa waktu lalu. Namun Densu memperingatkan bahwa Rozi harus hati-hati jika ada serangan balik dari pihak Norma Risma yang bahkan bisa menjatuhkan dirinya. Densu memberi saran ke Rozi agar dirinya dan Norma sama-sama melanjutkan hidup masing-masing tanpa harus membawa masalah ini ke jalur hukum. Rozi Zai sempat membuat klarifikasi bahwa dirinya tak melakukan perselingkuhan seperti yang sudah diceritakan Norma Risma. Akan tetapi dalam video Norma yang viral beberapa waktu lalu, pihak pengadilan agama mengabulkan gugatan cerai Norma karena alasan perselingkuhan dengan ibu mertuanya. Di sisi lain, Densu mempersilahkan Rozi jika ingin klarifikasi balik di podcast miliknya setelah sebelumnya Norma Risma yang hadir. Densu mengingatkan Rozi bahwa jalur hukum yang ditempu dengan membawa pengacara ke sana kemari hanya akan menghabiskan uang. Tak hanya itu, Densu juga mengingatkan Rozi bahwa ia akan kelelahan menjalani proses hukum jika membawa masalah ini ke pihak kepolisian. Seperti diketahui, Densu Margo baru-baru ini menjadi sorotan setelah Norma Risma menjadi bintang tamu dalam kanal Youtubenya. Norma saat itu cerita terkait mantan suaminya yang selingkuh dengan ibunya sendiri. Saat dikonfirmasi, Densu Margo menegaskan soal konten Youtubenya dengan Norma Risma. Ia menyebut tidak sama sekali mengundang Norma Risma untuk menjadi bintang tamu. Namun pihak Norma lah yang meminta untuk dibawancarai dalam podcast Densu Margo untuk menceritakan semua permasalahannya. Ada pun Densu Margo dilaporkan Rozi ke Polda Banten terkait kasus dugaan belanggar undang-undang ITE. Setelah dilaporkan oleh Rozi, mantan suami Norma Risma Densu Margo tak mau menanggapi hal tersebut. Namun Kabit Humas Polda Banten Kombes Sinto Silitonga membantah adanya laporan polisi yang ditujukan Rozi kepada Densu Margo. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!